ini selamat sore teman-teman ya sekarang saya mau nge-review jalan tol uuh terakhir lewat goyang oke teman-teman sekarang saya mau nge-review ini jalan tol yang dari arah Cibubur nanti ini akan terhubung dari Cibubur dari sana ke Jatuh ya ini lurus ke sana nih ke mungkin ke arah Bandung ya ke Cikampek jadi ini pengerjaannya disini sih sudah bisa sudah diatas 70% saya rasa dari sini ya ini daerah Cilengsi ya teman-teman kalau yang diara Cibubur juga cuman yang mungkin yang belum jadi itu yang nyambung dari kota wisata ke Narogongnya tuh yang arah ke sini juga ini itu itu belum sambung ya tinggal itu aja teman-teman kalau misalnya belum sambung sehariannya udah jadi ya tolnya jadi untuk yang dari Cibubur mau ke ke Bandung atau ke Jawa kalau Cikampek langsung singkat ke sini tapi kita nggak tahu harganya berapa mahal apa enggak nanti kita akan kesana teman-teman kita akan coba kesana sekarang kita disini ini aja deh ini aja ini kita kalau lurus terus ya teman-teman ini arah ke kota wisata tapi kayaknya sih belum disambung ya ini anak-anak udah pada main usah kita tetap jatuh ke piring oke kita tebus jepet 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 oke teman-teman mataharinya bagus ya teman-teman sorry sorry jadi ini rencana yang dari tol jadi bisa nyambung semuanya teman-temannya dari yang Depok dari Jakarta Selatan juga ya nyambung langsung ke sini nih ke Cikampek jadi nggak perlu muter-muter lagi lewat tol jor yang di rambutan ya jadi bisa langsung khususnya teman-teman yang di daerah Cibubur Cilengsi apalagi daerah Cilengsi teman-teman jadi langsung aja belok ke arah apa namanya langsung belok ke kota wisata karena video tolnya untuk saat ini yang saya tahu baru di kota wisata atau di daerah sini apa dibuka apa enggak jadi yang dari Cilengsi dari dari arah jonggol masuk kota wisata kalau itu Cikampek jadi nggak perlu lagi ke arah Cibitung gitu ya udah jonggol deket kali ya tapi yang tertolong siap paling utama itu yang ada Cibubur teman-teman nanti kita akan ini arah ke sana ya ke kota wisata tapi kita masih putus belum apa namanya belum nyambung gitu teman-teman ya kita lihat ujungnya udah sampai mana nanti kita juga akan kembali ke arah sebaliknya ya mataharinya bagus banget ya teman-teman kalau yang sebelah sini nih Cilengsi jadi buat teman-teman yang dari Cibubur nagrak juga kali ya nagrak Cikeas nah itu ya teman-temannya itu udah ada apa namanya bebas tuh ya kalau nggak salah ya oke jadi nyambung lagi sampai sih kayaknya maksudnya maksudnya jadi jalan rena rokok ini pabrik dekat jalan rena rokok jadi teman-teman itu jalannya pokoknya mau ke kota wisata ya kalau tidak salah ya nanti bakal dari situ akan disambung ke sini baru ada ke tol Cikampek namanya kalau yang sebelah sana itu tol Jatikarya ya teman-teman atau ntar disininya nama tolnya apakah sama atau enggak apa yang jelas ini tol Jatikarya disananya yang udah jadinya ya nanti bakal nyambung semua nih teman-teman ini kayaknya sudah mentok jadi kita akan balik lagi kita akan balik yang ke arah Cilengsi ya kita masih bisa melikmati ya di sini nanti kalau sudah jadi kita tidak bisa lagi ini dia masuk peton ya teman-teman ya untuk landasannya atau beton ini dia penaspal mungkin disini kan text nah kalau ke sana tuh ada ke Maitland ya teman-teman, ada ke Cilengsi, ada ke Marobong, ada ke Bukarsari Tidak, 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 Tidak Kalau untuk dari kota wisata menurut Jakarta, itu harga korea sekarang sudah naik yang sebelumnya promosinya, itu harga 500, sama masuk dari jatik adanya yang keluar di Cipukun, sekarang yang dari kota wisata menurut naik yang lebih 13.500 kalau tidak salah, itu yang lebih biasa, di sekitar hampir 14.000. Terus saya, bukan mahal ya, tapi kalau misalnya untuk menghindarkan macet saja, worth it lah ya, harga segitu. Kalau sebenarnya cuma sedikit, cuma sedikit ya, tapi sangat disayangkan yang bisa naik segitu ya. Padahal kalau bisa 5.500, masih orang pada pilih kesini tuh, jadi walaupun hanya untuk luar biasa, masih orang pilih kesini, tapi kalau sudah 14.000, mungkin orang-orang kalau cuma, ya agak-agak akan pikir, mungkin ya, ini pendapat saya ya. Karena yang 5.500, dia bisa, apa namanya, bisa lewat si bubur, nggak jauh sih dari kota wisata. Tapi untuk yang sini, kita belum tahu harga aja berapa, apakah mahal juga. Mungkin sih, pasti di atas 10.000 ya, karena motongnya lumayan, apa namanya, lumayan banget ya. Wih, macet dong. Jangannya masih rusaknya ya, sih. Kita lihat, apakah sudah nyampung. Ini mirip-miripnya bawah. Bawah, cepat aja. Nah, ini masih nyampung ya. Nah, kita akan ada dua baris. Nah, ini udah jadi dua ya. Kita akan lihat dimananya. Kita coba lihat sini aja nih. Jangan goyang-goyang gitu. Nah, ini teman-teman, ini tempusnya nanti ke Cikampek ya, teman-teman. Yang nomornya saya dengar ke Cikampek. Jadi, dua kotaknya enak di sini di kapal. Nah, belum jauh lagi. Karena selama ini saya kalau misalnya mau ke Cipitung, eh kalau mau ke Cikampek, kita harus ke Cipitung ya. Tapi kalau di sini nanti kita tinggal lihat teman-teman. Nah, ada teman-teman. Harus間 ditulis tayung yang di sini. called. GoyangThank you. selamat menikmati 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 selamat menikmati